Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi dengan Cahndalan disini Pada kesempatan kali ini Cahndalan bersama Montir Andalan Pak Deandil Kita mau mengatasi ini guys Ini adalah Dimana pedal kopling diinjak Pedal kopling diinjak gak balik ya Penyebabnya ada disini ya Seal Di Master koplingnya yang bawah ya Di kalipernya yang bawah itu Sealnya bocor Tapi harus kita ganti Kita lepas dulu Master Kopling Yang bawah ya Lepas Nanti kita ganti sealnya Kita injak sih Kita injak Kita injak Kita injak Koplingnya Tujuannya biar keluar kalipernya Itu juga Sama Minyak remnya Minyak koplingnya Agar Tiga Kebawah Harus diinjak Minyaknya gak bisa kebawah Biar kalipernya keluar Lalu kita buka lagi Lalu kita buka lagi Sudah hitam juga ya Kotor Kotor ini Harus ganti Ini pedalnya Pol ini seru Enggak Pedali dah Pol di bawah Pol Pentok Sudah pentok Lantai Pentok Pentok Lantai Ini sisah-sisahnya minyak Bisa minyak Minyaknya kotor sekali guys Pantesan saja Koplingnya Tidak mau Balik ya Diambles Sealnya Neplus Alias Bocor Jadi Terusakan pada sealnya Seal master Kopling Bawah Lepas dua Baut Dua gelasat Abis sebelum itu Tadi kita buka Maple Biar Ngembos Disitu kita lepas Dari Pipa 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 koplingnya Pipa kopling Adapter Pipa kopling yang masuk ke master Kita lepas Nepelnya Nepel adapter yang masuk ke Master kopling Seperti ini Ini Kaliper Atau Seal Pada master Kopling Bawah ini Sudah Nyeplus ya Ataupun Sudah bocor Sudah aus Harus kita ganti Baru Kalau yang itu Itu adalah Stick Stick Penyodok Kepada Endong-endongan Drip laker ya Drip laker yang buat kopling Nanti masternya kita bawa Kita ambil kemari Untuk Kita servis Siapkan air bersih Lalu kita cuci Kita gendoskan ke depan Terang-terangnya dulu Kita kasih Terang-terangnya dulu Tampung selim Kalipernya Kita tepatkan pada balok Biar Seal Kalipernya Lepas Seperti ini Ini Sudah aus Kemakan Sealnya pun Sudah mengikut ya Kalipernya Sudah Kemakan Aus Ini Sealnya pun Sudah Mingup Sudah Tidak sepan Lagi ya Ini Terjadi Kebocoran Sealnya Ini Sudah bocor Kalipernya Sudah kemakan Jadi Harus Kita ganti Ini Dalamnya Juga Karatan Dalamnya Master kopling Harus Kita Amplas Harus Amplas Seribu Sebasan Kasar Kalau Amplas Yang kita Pakai Terlalu Kasar Ya Itu Bisa Dalamannya Malah Kemakan Nanti Sealnya Tidak Bisa Span Untuk Membersihkan Dinding Caliper Dinding Silinder Caliper Biar Tidak terjadi Kebocoran Nanti Jikalau Sudah Kita Ganti Ini Gas Seal Kopling Ini Ganti Sama Kalipernya Ini Enggak Satu 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 Gantinya Pairnya Juga Pairnya Juga Ganti Yang Baru Demikian Sedikit Cara Menservice Master Kopling Yang Terjadi Kebocoran Pada Seal Caliper Jadi Harus Ganti Caliper Baru Dan Seal Baru Baru Jadi Gantinya Satu Set Nanti Akan Sembuh Dan Jangan Lupa Di Dalam Harus Kita Amplas Di Dalam Rumah Silinder Kalipernya Ini Setelah Kita Ganti Nanti Akan Sembuh Demikian Sedikit Share Tentang Cara Mengatasi Kopling Pedal Kopling Yang Amblas Tidak Mau Naik Milik Daripada Toyota Dina Ht 130 Ht Toyota Dina 130 Ht Semoga Sedikit Share Tentang Cara Menatasi Kopling Yang Amblas Ini Bermanfaat Salam Sukses Suki Perlover Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh